Intro Halo Sobatneter, lulus kuliah adalah momen menegangkan bagi sebagian besar mahasiswa Indonesia. Intro Berikut 5 tips cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah versi kompres, ngobrol asik, pakai teori. Intro Tapi, dukung dulu channel asik ini dengan klik subscribe, like, komen, dan hidupkan tombol notifnya. Intro Apply laparan kerja sebanyak-banyaknya. Intro Di era digital saat ini akan sangat rugi sekali jika kita tidak memanfaatkan kemudahan yang ada. Intro Mencari kerja sekarang ini cukup modal kuota internet dan gak perlu capek-capek cari lawangan di koran dan kirim lamaran via post. Intro Cukup buka website populer seperti Jobsread atau JobsDB, kemudian targetkan sehari submit atau kirim lamaran minimal 15 sampai 20 lamaran per hari. Intro Tau gak sih guys, pengangguran lulusan perguruan tinggi itu tiap tahunnya terus meningkat. Intro Total pengangguran di Indonesia di awal tahun 2019 sebesar 6,82 juta dengan kenaikan 25% dari lulusan perguruan tinggi. Intro Intro Ambil saja sambil mengejar perusahaan yang selama ini diidam-idamkan. Intro Rajin hadir di Job Fair Intro Dapat panggilan interview atau tes kerja dari drop CV di Job Fair memang susah-susah gampang guys. Intro Beberapa perusahaan membuka boot di Job Fair kadang bukan untuk kebutuhan mendadak. Butuh waktu lama dipanggil interview setelah drop CV. Tapi gak ada salahnya hadir di Job Fair karena kalian bisa ketemu langsung dengan HRD dan tanya-tanya terkait peluang kerja dan mungkin kita bisa sedikit tebar persona dengan memperkenalkan diri atau pendekatan lebih. Intro Biasanya juga di Job Fair banyak perusahaan besar yang membuka posisi manajemen trainee bagi rest graduate. Wah ini sih peluang bagus untuk mengembangkan karir langsung ke tahap manajerial. Intro Memanfaatkan koneksi yang ada Intro Ini nih manfaatnya jika kalian aktif di luar kelas saat kuliah. Intro Aktif di organisasi atau komunitas di dalam atau di luar kampus akan memperluas jejaring sosial kalian. Intro Enaknya kita bisa nanya ke jejaring sosial terkait lawangan kerja di tempat mereka kerja. Atau biasanya sih ada beberapa kampus yang mempunyai tradisi di mana senior organisasi akan mementingkan junior untuk direkomendasikan ke perusahaan. Intro Yang perlu kalian pahami seobjek-objektifnya rekruter itu pasti ada sisi subjektifnya guys. So, siapin CV dan lamaran kerja semenarik mungkin sebelum dikirim. Intro Kalian bisa googling atau cek di youtube untuk update desain layout CV terkini agar CV kalian terlihat menarik. Namun, kalian juga harus memperhatikan konten dari CV kalian jangan terlalu over guys. Intro CV yang baik adalah CV yang padat dan singkat yang memuat profil, prestasi, dan info penting lainnya yang gak lebih dari satu lembar. Intro Terus atik channel compress, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. See you sobat neto!